My sunshine, my only sunshine, make me happy Mam, kamu gak takut tuh? Itu kan anak-anak yang gaiveter kalo kita ketularan, apa segala macam Itu kan anak-anak kan bisa dibilang kalo belum disini, itu satu kotor Jorok, ingusnya tuh meleler-meleler, air matanya keluar gitu Pokoknya kita kalo ngeliat sekilas gitu, kayaknya jijik gitu Jadi awalnya anak-anak ini begitu ketahuan statusnya di sekolah, HIV positif Itu dikeluarin dari sekolah Bukan sekolah yang mengeluarkan, tetapi kepala sekolahnya mengatakan Kalo anak ibu masih disini, anak-anak yang lain akan keluar Sama aja, iya kan? Profesi Bida, biasanya identik dengan ibu hamil dan persalingan Namun, bidang yang satu ini melakukan lebih Merawat anak-anak penderita HIV AIDS Saya biasakan dia harus berani berbicara di depan orang Karena itu penting, jangan dia merasa bahwa Oh, aku HIV, aku ini orang yang kekurangan Saya ga mau kayak gitu Kamu sama kakak Asi, sama Bang Era, sama Sama orang yang di luar sana, sama Cuman kamu bedanya, kamu harus teratur minum obatnya Robina Tarika, demikian nama sang Bida Orang-orang biasa memanggilnya Bidan Vina Lewat yayasan bernama Vina Smart Era yang digagasnya pada 2015 Bidan berusia 60 tahun ini memantau kesehatan Melakukan perbaikan gizi Hingga memberi pendidikan pada anak-anak dengan kondisi tertular HIV Namun, jauh sebelum yayasan itu resmi berkiri Kerja-kerja final sudah dimulai sejak 2007 Ini setelah kencangnya diskriminasi terhadap para penderita HIV AIDS Yang ia lihat dan alami sendiri Bahkan dari sesama sejawatnya di bidang kesehatan Awalnya saya mendirikan yayasan ini karena ada seorang teman saya Dia mengatakan bahwa yang banyak melakukan diskriminasi adalah orang-orang kesehatan Seperti itu Jadi saya merasa, ya benar juga ya gitu Teman-teman saya sendiri mengucilkan saya gitu loh Jangankan kepala puskesmas Kelining service di puskesmas itu melihat saya seperti seujung kuku gitu Ya, semua berpangkal dari penugasannya di puskesmas Tambora, Jakarta Barat Kala itu, Fina bergelut menangani orang dengan HIV AIDS lewat program metadon Program pengobatan untuk mereka yang kecanduan obat atau narkotika Dari sana, ia mendapati banyak penderita HIV tertular dari jarum suntik narkoba Dan kemudian menularkannya lagi kepada anggota keluarga lain Seperti ibu dan anak Pada 2008, bidan asal Sumatera Utara ini bergabung dengan program Lentera Anak Pelangi Yang fokusnya membantu kebutuhan anak-anak pengidap HIV AIDS Dari sini, benih untuk mengasuh mereka sepenuhnya tumbuh di hati Fina Itu kan anak-anak kan bisa dibilang Kalau belum di sini, itu satu kotor Jorok, ingusnya tuh meleler-meleler Matanya tuh air matanya keluar gitu Pokoknya kita kalau ngeliat sekilas gitu, kayaknya jijik gitu Tapi karena udah panggilan hati Ya walaupun jijik, tapi kan gimana ya kita ada tisu kita lap, apalah kayak gitu Ini adalah rumah berlantai 4 di Tambora yang disolap Fina menjadi yayasannya Lantai 1 berfungsi menjadi klinik tempat praktiknya sebagai beda Sementara lantai 2 dan 3 adalah lokasi utama yang merawat anak-anak Barulah lantai 4 menjadi rumah tinggal bagi Fina dan keluarga Kini ada 10 anak yang tinggal dan diasul langsung oleh Fina di yayasan tersebut Sementara sekitar 150 anak lainnya yang tersebar di Jabodetabek Ia rawat lewat pemantauan jarak jauh dan kunjungan rutin Anyway, gak mudah buat Fina mendidikasikan diri hingga mengoperasikan rumahnya menjadi yayasan kayak gini Sebab penolakan datang hampir dari semua sisi, tetangga hingga keluarga Terus terang aja ya, saya kadang-kadang pulang malam Kan ada yang di Bekasi, ada yang di mana-mana itu kan cukup jauh Anak saya sampai bilang begini Mama ya bisa ngurusin anak orang, anak sendiri gak keurus itu awalnya dulu Bapak juga bilang, Mam kamu gak takut tuh? Itu kan anak-anak yang gaivet kalau kita ketularan apa segala macam gini-gini Sementara itu spekulasi dari warga sekitar juga sampai ke telinga Fina Nah, tetangga awalnya dulu itu saya pikir saya bakalan dibakar ini rumah dalam hati gitu ya Jadi, jangan dekat-dekat sama mereka Anaknya itu nanti ketularan sama anak kita lah, apalah apalah segala macam Aduh, itu air mata ya Kok gini amat ya, kita berbuat baik buat orang Yang anaknya tim piatu 95% anak-anak yang disini adalah anak-anaknya tim piatu gitu Namun, Fina tak hilang akal Ia kekeh cari cara agar niat baiknya bisa diterima Kegigihan sang bidan pun berbuah manis Kepercayaan mengelola yayasan tirai Hampir seluruh anak yang diasuh Fina adalah korban alias tertulat dari orang tua mereka yang sebagian telah meninggal Mereka lantas diurus oleh nenek atau kakek yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah Kondisi ini yang kemudian bikin anak-anak itu diantar keyayasan milik Fina Selain karena pihak keluarga juga merasa takut bakal tertular oleh mereka Anak-anak ini bisa saya katakan dimasukin disini udah dianggap seperti anak yang tak berguna Sampah gitu loh Tetapi bagaimana kita mendaur sampah atau yang tidak berharga ini menjadi sesuatu yang berharga Sehingga satu hari mereka bisa berdiri di kaki mereka sendiri Dan sesama mereka yang di luar sana akan melihat Dia HIV Dia sekarang jadi orang hebat Bahkan dia sekarang jadi direktur di Yayasan Finans Matera loh Bahkan sekarang banyak anak yang bisa ditampung disitu Banyak anak bukan ditampung ya Banyak anak yang bisa diselamatkan seperti itu Itu harapan saya ke depan Meski begitu, Fina tak ingin pihak keluarga lepas tangan begitu saja Dari awal begitu mereka masuk Memang udah ada aturan-aturan disini gitu Jadi misalnya ada penanda tanganan MOU Satu yang mengambil obat itu adalah keluarga Kenapa? Karena saya gak mau putus hubungan atau putus silaturahmi Antara keluarga dengan mereka gitu Paling tidak mereka ngambil obat Iya, walau sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV Tetapi obat menjadi krusial sebab ia bisa memperlambat perkembangan virus Tadi udah liat ya obatnya ya Itu lini pertama Kalau dia makan obatnya istilahnya gak teratur Itu nanti dia bisa naik ke lini dua Jadi dosisnya lebih tinggi gitu dibandingkan yang pertama gitu Dan efek sampingnya juga ada Nah jadi saya tanamkan sama mereka Harus di lini satu Jadi saya selalu membayangkan bagaimana mereka merasa melihat obat itu Ih gitu ya Tetapi itu harus mereka makan setiap hari Bagaimana mereka supaya fun waktu mereka makan obatnya Itu tadi, mereka sama-sama Jadi kalau ada yang lupa nih Eh sudah jam 6, ayo minum obat, ayo, ayo, ayo Siapa tahu kakaknya yang lupa adiknya mengingatkan Adiknya lupa kakaknya mengingatkan Nah disini ada CCTV Sebelum dia minum dia selalu udah kasih tahu ke kakaknya Kasih tahu ke asisten yang ada disini Dia kasih tahu ke CCTV Dia kasih lihat gitu Lahir dari keluarga sederhana di Sumatera Utara Dan merantau ke Jakarta buat sekolah Vina menyadari betapa pentingnya sebuah pendidikan Itulah mengapa ia mengupayakan setiap anak diayasannya harus bersekolah Makanya saya sama anak-anak ini Gak ada istilah, gak ada uang Jadi mereka gak sekolah Itu gak berlaku buat saya Jadi yang harus, yang sekolah ya harus sekolah Nanti Tuhan pasti kasih jalan untuk bayar uang sekolah dia gitu loh Jadi semua anak yang ada disini harus sudah ARV Obat Dan harus sekolah Jadi saya gak mau ada anak yang disini gak sekolah Namun semua rencana tak selalu berjalan mudah Penolakan lagi-lagi menjadi hal yang lumrah Jadi awalnya anak-anak ini Begitu ketahuan statusnya di sekolah HIV positif Itu dikeluarin dari sekolah Bukan sekolah yang mengeluarkan Tetapi kepala sekolahnya mengatakan Kalau anak ibu masih disini Anak-anak yang lain akan keluar Sama aja Iya kan Nah itu Jadi semenjak itu Saya memasukkan anak-anak ke sekolah itu Saya tidak buka dulu statusnya Tiga bulan Habis itu saya baru ngomong sama kepala sekolahnya Pak Anak saya yang kemarin masuk itu adalah anak-anak yang terinfeksi HIV Saya bilang Dengan gestur tubuh yang begitu marah Dia bilang Kenapa ibu gak ngomong dari awal Pak Sekarang aja anak saya udah diterima Bapak seperti menolak Saya bilang Nanti untuk guru dari anak saya ini Tolong bapak kasih tau status anak saya ini Dengan tidak tulus gitu ya Iya bu Oke Gak lama Dia kasih tau ke gurunya Bu Ini anaknya bu Vina ini Ternyata anak-anak yang terinfeksi HIV gitu ya Terus gurunya bilang Bapak emang gak ada lagi ya Anak yang biasa-biasa aja kenapa anak-anak yang HIV diterima gitu Gak bisa dipungkiri Masyarakat cenderung mengucilkan dan menjauhi penderita HIV AIDS Sebab stigma bahwa mereka membawa penyakit infeksi dan bisa menularkannya ke orang lain HIV AIDS gak bakal menular hanya dengan berjabat tangan Berpelukan atau mengobrol dengan penderitanya FYI HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh Yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit Sementara AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir Nah virus ini baru bisa menyebar melalui kontak langsung dengan darah Atau cairan tubuh yang terinfeksi seperti sperma Cairan vagina Cairan anus Dan asi Serta penggunaan jarum atau alat yang sudah terkontaminasi Saya sering berkeliling ke perguruan tinggi negeri Negeri kayak swasta kayak gitu ya Memberikan penyuluhan seperti ini gitu Bahwa saya tinggal sama mereka berpelukan Kami berenang bersama Naik sepeda bersama Itu tidak apa-apa gak jadi masalah Seperti itu Persoalan belum usai Menjalankan yayasan secara mandiri Bikin Fina sering berkutar pada keterbatasan dana Terlebih merawat anak dengan HIV AIDS punya treatmentnya sendiri Salah satunya Memenuhi kebutuhan nutrisi mereka agar tak makin rentan Fina pun dibantu sang suami aku siswanto Dalam pengelolaan keuangan yayasan Anak kebutuhan-kebutuhan mereka yang lumayan besar begitu Mereka agak spesifik berbeda dengan anak lain Misalnya bisa lihat hari ini Misalnya mereka harus istirahat aja satu hari dua kali Tidur siang jam 9 nanti jam 1 Makan harus ada susu dan seterusnya Perlu susu yang sangat spesifik Misalnya karena kalau dengan susu yang biasa Mereka akan diare hebat yang mengancam jiwanya juga Itu ya kita juga harus bantu Susunya cukup mahal Misalnya susu peptamin junior yang satu kaleng 400 gram aja itu Sekarang itu udah 300 ribu lebih Kalau bicara soal jumlah Jumlah juga ada range-nya begitu kurang lebih Sekitar 300-400 juta lah satu per satu tahun ya Jadi sumber dana selama ini sih memang Kami swadaya mandiri Artinya kami cari dari sumber-sumber swasta misalnya Ya tetapi artinya gak ada yang sifatnya tetap Jadi begitu kadang-kadang dari sini, dari si A, besok, dari si B, dari si C, dan seterusnya Dari mana aja lah begitu Kami untuk mendanai full pribadi ya jelas gak mungkin begitu ya Maka tadi ada dukungan dari anak-anak kami sendiri Dari teman keluarga adik-adik saya Dari keluarga istri dan seterusnya begitu Awal-awal lebih sulit lagi kami Dari tahun-tahun pertama sangat sulit Orang kan belum percaya begitu Apa kita sungguh-sungguh Karena juga tidak Kita juga gak menutup mata Bahwa memang masih ada juga Lembaga-lembaga setelah masyarakat yang lain di luar Yang anak-anak menyalahgunakan itu Mencari kesempatan lah begitu barang lebih ya Di satu sisi mereka kelihatan bantu orang lain Tetapi ya ada keuntungan-keuntungan pribadi untuk mereka sendiri Itu ya mungkin jadi Banyak orang juga yang harus lihat dulu track record gitu Mereka baru bisa percaya gitu Nah kami setelah jalan beberapa tahun mereka lihat Barulah mereka baru mulai bisa percaya gitu Tetapi tadi saya bilang keyakinan saya dan istri selalu begitu Kami yakin anak-anak ini dititipin aja ke kami gitu Dari Tuhan gitu Mereka pasti lah ada jalan gitu Walaupun gak mudah ya Karena ya saya juga gak bisa menuntut pemerintah lebih jauh Kita udah berusaha gitu ya Tapi ya gak mudah juga Banyak prosedur-prosedur dan sebagainya Kadang-kadang ada teman Vin aku mau Gue mau bangunin ya Lu satu kamar Itu dananya dari gue Terus datang lagi orang Eh gue kasih lu ini ya Semen ya sekian Eh aku ada tukang Bisa gini-gini Jadi pokoknya macam cara yang diberikan yang maha kuasa Kalau kita sudah yakin Tapi keyakinan itu ujiannya lumayan cukup berat Kalau dana dari pemerintah belum ada ya Belum ada Paling mereka dari apa Sekolah ya dapet KJP Itu aja ya Jadi mereka free lah ya sekolah itu Kesulitan demi kesulitan tak mengubur Apalagi memberi rasa sesal pada Fina dan Agus Sebaliknya Mereka makin yakin jalan yang sudah 17 tahun dilalui adalah benar Semata-mata agar anak-anak dengan HIV AIDS bisa tetap hidup Saya juga sudah komitmen sama anak-anak saya Anak kandung saya ya Nanti saya bilang Saya gak bisa mewariskan apa-apa sama kamu Nanti yang aset-aset saya yang ada Bukan juga saya bilang Kamu gak punya hak jual Tetapi yang saya titipkan ya Terutama kamu gunakanlah untuk kepentingan anak-anak ini gitu Anak-anak mereka yang butuh gitu Toh kamu sudah saya bekali pendidikan yang cukup Jadi mereka tuh bisa bantu besok lusa Kalau saya sama ikhiri saya gak ada Kan sih berapa lama lagi sih hidup saya bilang Ada beberapa contoh misalnya anak-anak kami yang dulu tinggal disini Misalnya karena mereka sudah lulus sekolah SMK Ada yang SMP mau kembali ke neneknya Tentu kita gak bisa larang ya Mereka kembali Satu dua tahun kemudian meninggal misalnya Itu ada banyak pendubukan satu dua anak Lebih dari lima anak seperti itu Jadi kami khawatir juga begitu Kalau di luar sana Masih banyak di luar sana Tapi kesambungan kami terbatas juga begitu ya Lebih dari itu Kerja-kerja Fina dan Agus adalah upaya mereka menghapus stigma Karena orang-orang di luar sana takut Orang-orang di luar sana gak peduli Bahkan keluarga sendiri Tadi saya bilang Sebetulnya sudah dibuang gitu Banyak hal karena takut Terutama karena takut begitu ya Mereka pikir Wah efek seperti mau Padahal kita coba Kita tinggal disini Sengaja itu sebetulnya salah satu program kita Untuk menghilangkan stigma tadi Bahwa tinggal mereka bermain sama mereka tertular Sebetulnya itu salah satu tujuan pentingnya Saya kira Kalau kita berpelukan Tadi seperti saya bilang Makan bersama Berenang bersama Jalan-jalan bersama Enggak Tidak Jadi Jadi Kenapa Orang-orang di luar sana takut Enggak perlu takut Kalau memang itu berbahaya buat saya Enggak mungkin saya mau tinggal sama mereka Enggak mungkin saya mau memeluk mereka Enggak mungkin saya mau memeluk mereka Enggak makan mereka Kasih biskuit Kasih apa segala macam Pasti saya enggak berani Aku adalah sebuah teman muda Piar Allah Daku dengan curah nama-nama Ramadu Aku adalah pemuda Di teman-cintamu Jadikanlah Daku Pohon Kama kuasa Kama kuasa Kama kuasa Kama kuasa Kama kuasa Kama kuasa